Sama kami menyaksikan MNC News Now, kali ini bersama saya David Silahoy. Aksi nyata Partai Perindo yang peduli masyarakat kecil terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini semakin menaikkan elektabilitas Partai Perindo. Dan hasil survei terbaru dari Political Weather Station atau PWS, elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,0 persen. Unggul jauh di atas dua partai Parlemen PAN dan P3. Partai Perindo semakin diperhitungkan jelang pemindu 2024, elektabilitas partai bernomor urut 16 di kertas suara ini terus merangkak naik. Hasil survei Political Weather Station atau PWS, Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibia ini meraih elektabilitas 5,0 persen, jauh di atas partai Parlemen yaitu PAN dan P3. Survei yang dilakukan pada 3-10 Maret 2023 dengan jumlah 1.200 responden dari 34 provinsi ini membuktikan Partai Perindo semakin menjadi ancaman bagi partai politik lain, baik partai baru maupun yang saat ini sedang berada di Parlemen. Naiknya elektabilitas Partai Perindo tidak terlepas dari peran pengurus dan kader menjalankan program dan luar inovasi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan di kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara, di mana Partai Perindo bersama masyarakat Kemanana Bawang Merah guna meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Setengah tingginya harga kebutuhan masyarakat saat ini kami Partai Perindo Kota Padang, Sidimpuan mengajak masyarakat melakukan penanaman bawang merah dengan lahan 1,5 hektare dengan target maksimal 25 ton. Ini merupakan bentuk kerja nyata Perindo Kota Padang, Sidimpuan kepada masyarakat. Rencananya partai bernomor urut 16 pada kertas suara pemilihan umum tahun 2024 mendatang ini akan terus membuka lahan penanaman bawang di seluruh kelurahan dan pedesaan yang ada di kota Padang, Sidimpuan. Dari Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia, Siagian, Ainews melaporkan. Jelang pemilu 2024 elektabilitas Partai Perindo semakin melesat dan harapan untuk menduduki parlemen pun semakin besar. Bagaimana upaya Partai Perindo untuk mempertahankannya hingga hari kontestasi politik digelar? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Selamat sore, Pak Yusuf. Ya, selamat sore, Mas David. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, baik. Syukurlah. Pak, ini elektabilitasnya sudah sentuh 5 persen nih, Pak. Apa tanggapan Anda? Ya, alhamdulillah ya. Ini puji syukur kita bahkan melampaui dua partai Senayan ya, PAN dan P3. Ini menunjukkan bahwa rakyat makin percaya terhadap Perindo, percaya terhadap visinya dan programnya yang konkret, percaya pada pemimpinnya Pak Aritano dan Tuan Guru Bajang. Maka ini menunjukkan bahwa kami di jalan yang benar dan yakin dengan takti yang sudah dikerjakan selama ini, program konkret yang sudah dikerjakan selama ini, seperti bagian modal dan keropak, yang menjadi tumpuan aksi konkret kita ada dua. Yang pertama adalah pemberdayaan, dan yang kedua adalah aksi kemanusiaan. Dua hal inilah yang terus kami gencarkan di seluruh Indonesia. Saya kira itu mendapat apresiasi rakyat dengan survei-survei yang menunjukkan elektabilitas partai Perindo yang terus meningkat, Mas David. Apakah itu sekaligus menunjukkan bahwa memang partai Perindo itu artinya semakin dekat dengan hati masyarakat dan terngiang begitu? Ya, masyarakat mulai banyak orang mengidentifikasi bahwa partai Perindo ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena pada saat pemilu itu kan orang mulai mencari-cari partai mana yang mereka anggap mewakili aspirasi dan keinginan mereka. Dan sekitar 5 persen orang menyatakan bahwa partai Perindo adalah pilihan mereka. Ini adalah kemajuan eksignifikan yang dialami oleh partai Perindo. Karena sebelumnya survei kita bahkan pada dua tahun lalu hanya satu toma sekian persen. Ini naik terus. Yang paling penting yang perlu dilihat dari survei itu adalah trennya. Dan tren Perindo adalah naik terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa program yang kami lakukan, kegiatan yang kami lakukan, gagasan-gagasan yang kami lakukan selama ini diterima dengan baik oleh masyarakat seluruh Indonesia. Baik, lalu apa saja upaya yang kemudian dinilai efektif, yang dapat mendongkrak elektabilitas dan kemudian akan digencarkan lagi? Ya, tentunya program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil yang sudah dilakukan selama ini, yang itu sangat konkret, itu harus terus dimasifkan. Karena dengan demikian, rakyat akan melihat bahwa ini Perindo belum berkuasa saja, sudah melakukan aksi konkret memperdayakan masyarakat, membantu masyarakat, untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka, apalagi kalau berkuasa. Nah, pesan itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua adalah kewimpinan di Perindo. Perindo ini kan dikimpin oleh Ketua Umum, seorang entrepreneur yang sukses, yang bukan kesuksesan itu warisan dari orang tuanya, tapi memang Pak Haritano memperoleh itu dari kerja keras dan usaha dari bawah. Kemudian juga ada Tuan Guru Bajan, seorang ulama yang juga sekaligus pernah memimpin pemerintahan dua priori di NTB dan sukses mengangkat dan memajukan NTB. Ini dilihat oleh publik bahwa Perindo ini punya kemampuan komplit untuk dipercaya bahwa mesejahtera ke Indonesia seperti tek lainnya ini betul-betul bisa diwujudkan oleh Partai Perindo. Rakyat menangkap dan mempercayai itu. Baik, kalau kita mau elaborasi sedikit, ini 5 persen ini dari kalangan apa saja ini Pak Yusuf? Ya, kita lihat 5 persen ini banyak dari kalangan anak-anak muda. Milenial, gen Z dan pemilih pemula. Ini mengembirakan karena pada 2024 hampir 60 persen pemilik kita adalah pemilih di usia muda itu. Dan saya menangkapnya bahwa mereka mengapresiasi Partai Perindo karena tadi itu ada gagasan diwujudkan dalam program yang konkret soal penciptaan lapangan kerja. Kan kita nanti ke depan akan mengalami bonus demografi ya. Dan tantangan dari bonus demografi adalah ya lapangan pekerjaan, anak-anak muda yang terus bersekolah itu jangan sampai mereka menjadi penganggur terpelajar gitu karena tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini tantangan kita ke depannya dan Perindo fokus dalam isu itu. Oke, jadi artinya bahwa Perindo akan fokus juga pada meraih suara dari gen Z ini ya, milenial dan selanjutnya begitu. Sampai berapa besar kira-kira kue yang akan diambil di kalangan ini? Ya, kita akan mengambil sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ya. Dari hampir 60 persen pemilih gen Z, pemilih pemula dan milenial itu ya dibawah usia 40 tahun. Dan menurut saya ini ada kesepahaman, ada apa ya, gen Z dan pemilih pemula ini menganggap bahwa Perindo ini representasi dari harapan mereka. Dan itu yang kami terus buktikan dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin kalau sedikit lebih detail, ini kan kalau kita tahu bahwa Perindo ini juga gencar dengan UMKM-nya, dengan gerobak Perindo-nya begitu ya, membantu UMKM-nya bekerja sama dengan asosiasi juga, kaki lima seperti itu. Lalu, untuk yang milenial dan gen Z ini, apa bentuk nyatanya yang memang Perindo siapkan untuk mereka juga? Sekarang ini kan kita masuk sudah berjalan dalam era digital ya. Jadi anak-anak muda ini, mereka kan tidak mungkin lagi ke depan cita-citanya menjadi PNS, karena bahkan birokrasi negara mau mengurangi jumlah PNS. Ya, mereka harus jadi entrepreneur. Dan entrepreneur itu kan harus masuk dalam ekosistem digital, agar kemudian cepat maju, cepat berkembang. Perindo akan mewadah itu ya, melakukan banyak pelatihan-pelatihan agar kemudian mereka bisa menjadi entrepreneur yang juga sekaligus bisa mentransformasi masuk dalam ekosistem digital itu. Jadi, itulah yang akan terus kami gelahkan ke depan, Mas David. Ya, kalau kita lihat ini Pak, apakah lima persen ini yang sudah diraih ini, ini sudah cukup untuk meraih kursi di DPR RI begitu? Ya, batas, amal batas parlementerial yang tersebutnya kan 4 persen. Jadi kalau 5 persen ini sudah lebih dari cukup. Tapi kan Ketua Umum, Pak Hari Tano tidak mempunyai positif. Pak Hari inginkan bahwa Perindo ini harus menjadi partai besar. Dan partai besar itu capaiannya paling tidak 2 digit 60 kursi di DPR RI. Jadi, kami terus harus meningkatkan ya, agar kemudian capaian 2 digit dan 60 kursi di DPR RI itu bisa tercapai. Dan tanda-tanda itu kelihatan jelas terlihat dengan begitu banyaknya tokoh yang itu setiap hari ketemu Pak Hari Tano menyatakan bersedia masuk ke Partai Perindo dan menjadi calon anggota legislatif di 80 dapil yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat respon seperti itu, berapa persen kira-kira target Partai Perindo hingga akhir tahun ini? Ya, kita ingin bahwa kira-kira pada bulan, pada akhir tahun ya, kita ingin survei kita sudah ada di 7 persen itu. Akhir tahun ini 7 persen ya Pak ya? Ya, kita ingin 7 persen. Sehingga kalau sudah diangkat 7 persen kan kita tidak ragu lagi apakah partai ini lolos atau tidak lolos parlamat jadat riset. Kita pastikan insya Allah kita ada di semain 2024. Baik, karena paling tidak kan kalau ada plus minus juga apakah itu 1 persen atau 2 persen masih ada 4 persen menembus untuk DPR RI. Baik, kalau begitu Pak Yusuf Lakasing, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan sekali lagi selamat juga untuk Partai Perindo yang sudah menembus bahkan 5 persen untuk survei. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih selalu pemirsa di Indonesia.